Ketua Presidium Asosiasi Pelaku Reksadana Ketua Presidium Asosiasi Pelaku Reksadana Investasi Indonesia, Prihat Mohari Muryanto, saat ini tren pembelian reksadana melalui financial technology atau fintech meningkat. Dalam tiga tahun ini setidaknya ada 300 ribuan investor yang membeli produk reksadana melalui fintech. Meski begitu dirinya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran berinvestasi, salah satunya reksadana. Masyarakat harus melihat legalitas produk investasi tersebut yaitu terdaftar di OJK, jangan tergiur iming-iming imbalan hasil yang tinggi dan gali lebih dalam mengenai produk tersebut. Yang pertama adalah tentu unsur legalitasnya dulu yang harus diperhatikan berdama legal atau enggak terdaftar di OJK atau tidak, kalau tidak di OJK, di mana terdaftar. Yang mudah adalah jangan terlalu tergiur dengan ritem. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita yang campang terpujuk rayu oleh iming-iming imbal hasil. Karena kalau kita bicara investasi, semakin tinggi investasi, semakin menjanjikan itu harusnya risiko itu enggak semakin tinggi. Saat ini setidaknya sudah ada lebih dari 2.000 produk reksadana yang terdaftar di OJK. Dari awal tahun 2019 hingga September, jumlah Single Investor Identification atau SID total nasional mencapai 2.148.723 yang terdiri dari saham 1.015.062 dan reksadana 1.466.839. Sedangkan di Jawa Barat, total SID mencapai 4.583 yang terdiri dari saham 164.944 dan reksadana 291.710.